Film ini menceritakan mengenai adanya seorang istri yang tidak bahagia dalam pernikahannya akibat sang suami tak pernah sama sekali menyentuhnya. Sehingga si istri memutuskan untuk mencari kepausan di luar rumah dengan puluhan pria lain. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Mari dan Paul merupakan sepasang suami istri yang sudah enam bulan menikah. Pernikahan mereka dihantui oleh ketidakbahagiaan karena Paul sebagai seorang suami tak mampu menafkahi Mari secara batin. Ia selalu menolak apabila Mari mau mengajaknya main lato-lato dengan alasan pisang gorengnya gak bisa tegak. Meskipun Mari telah berupaya semaksimal mungkin agar suaminya itu bisa bergerak, bertindak dan mengeksekusinya. Namun upaya itu selalu gagal dan tidak membuahkan hasil. Paul menyuruh Mari agar menjalin hubungan dengan pria lain agar ia bisa mendapatkan apa yang tidak pernah Paul berikan. Mari membantahnya. Justru ia menjas kalau Paul lah yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Sehingga ia selalu menolak apabila diajak untuk main lato-lato. Karena Mari selalu mengatakan kalau ia hanya milik suaminya dan tidak akan ada laki-laki lain di hidupnya. Setiap malam Mari selalu memancing Paul agar mau diajak main lato-lato. Namun upaya itu selalu tidak berhasil. Sehingga Mari selalu menahan keinginan yang timbul dari balik kue serabinya. Bahkan Mari dengan terpaksa melakukannya sendiri secara manual tanpa bantuan apapun. Saking bosannya dengan kehidupan yang ia jalani bersama sang suami, malam itu ia memutuskan untuk keluar rumah dan berniat mau pergi ke suatu kafe mau minum-minum. Sesampainya di kafe itu, Mari dilirik oleh seorang pria tampan dan kekar bernama Paulo. Mari sebagai wanita normal yang melihat pria kekar dan tampan, tentunya dengan senang hati memberikan sinyal-sinyal cinta ke pria itu. Mereka pun berkenalan satu sama lain, dan terus terang keduanya kalau malam itu Mari mau main lato-lato sama pria, karena suaminya selama ini tak berdaya. Paulo yang udah diberi sinyal langsung mengajaknya ke mobil Mari. Tapi malam itu mereka hanya sebatas pemanasan awal, karena Mari harus kembali pulang, dan berjanji besok malam mereka akan bertemu di sebuah penginapan untuk main lato-lato. Mari ini menjalani aktivitasnya sehari-hari sebagai guru sekolah dasar. Namun masalah pribadinya terus ia rasakan kehampaan dengan suaminya. Untuk memutuskan pisah dengan suaminya, Mari masih sangat cinta sementara ia harus bisa menahan urusan yang satu itu sendirian, karena sang suami tak berdaya. Meskipun suaminya selalu mengatakan kalau Mari perlu berkenalan dengan pria lain, agar ia bisa mendapatkan hal beda dari dirinya. Namun Mari selalu berbohong kalau hati dan tubuhnya hanya milik Paul. Ia tidak pernah kepikiran mau berbuat seperti itu, sebab ia masih sangat cinta sama Paul meskipun harus mengalami kekeringan tiap malam. Paul hanya sibuk dan senang dengan kesukaannya sendiri. Pergi minum bersama teman-temannya. Bahkan ia tak segan-segan kalau berdansa sama wanita lain dengan sangat mesra di depannya Mari. Itulah satu hal yang bikin Mari sudah muak dengan tingkah lakunya Paul suami yang tidak bisa berikan pisang goreng enak. Maka pertemuan si Paolo dengan Mari kembali terjadi yaitu di penginapan. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan main lato-lato dengan cukup hebat, sebab Mari belum pernah melakukannya dengan si Paul sang suami yang sudah tidak berdaya lagi. Kepausan yang didapatkan Mari dari Paolo, membuatnya harus memutuskan hubungan mereka dulu, sebab ia tidak mau kalau Paolo ketergantungan dengan Mari. Mari pun tak mau dicap oleh Paolo tidak setia dengan suaminya sendiri, karena pertemuan mereka hanya sebatas main lato-lato. Di sekolahnya tempat Mari mengajar ada seorang kepala sekolah, sekaligus psikolog pribadi yang bisa membangkitkan keluhan suami istri. Pria ini namanya Robert. Robert lalu menyuruh Mari agar datang ke ruangannya untuk meminta permasalahan yang ia alami di rumah dengan sang suami. Disitulah Mari mengutarakan semuanya mengenai si Paul dan keluhan pribadinya ke si Robert. Ia pun diundang agar datang ke tempat refleksinya di mana di sana Mari akan diajarkan caranya untuk mencapai surga dunia. Maka di tempat itulah Mari dan Robert curhat satu sama lain. Sampai keduanya sepakat kalau Robert bisa menggantikan peran suaminya tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan tangan terikat dan mulut disekap pakai lakban. Sehingga Mari yang agak sedikit kesal dengan perlakuan itu, tapi merasa kepausan yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saking ketagihannya, ia pun di rumahnya meneruskan cita-cita yang barusan ia lakukan dengan Robert. Bukan saja dengan Robert, Mari ini juga melakukan dengan pria lain lagi yang belum pernah ia kenal dan bertemu sebelumnya. Ketika itu ia sedang mau ke apartemennya dan berpas-pasan dengan seorang pria yang berterus terang kalau ia siap melayaninya. Karena ia mau main lato-lato dengan Mari malam itu juga. Jadikanlah dirinya sebagai robot pemaus Mari. Tak lama mereka pun main lato-lato di tangga apartemen dengan sangat kasar sehingga membuat Mari agak kesal. Mari kemudian kembali menjumpai Robert sang kepala sekolah sekaligus psikolog pribadi. Dimana Robert selama ini mampu membuat Mari merasakan kepausan. Meskipun usianya berbeda jauh dengan Mari. Tapi hatinya baik dan ia bisa memberikan yang tidak pernah diberikan suaminya sendiri. Meskipun Robert begitu ia justru suka dan lebih nyaman bertemu dengan Robert. Sebab setelah mereka main lato-lato, Robert mengajak Mari makan malam kemudian pulang jadi ada sisi romantis yang ia dapatkan. Ternyata Mari ini Hamli dan ia mengatakannya ke si Paul. Mereka bergegas melakukan pengecekan ke dokter dan ternyata benar. Mari mengandung meskipun hasil dari siapa belum tahu. Paul sebagai sang suami justru senang kalau istrinya bisa Hamli dan ia akan menjadi seorang ayah. Tak peduli meskipun kandungannya itu anak siapa yang belum tahu sesungguhnya. Setelah mendengar kabar kehamlian Mari, Paul justru mau main lato-lato dan itulah pertama kalinya Paul main lato-lato sama Mari dan itu juga yang terakhir. Usia kandungan Mari semakin membesar dan Paul masih sering ke kafe bersama Mari untuk diminta dikawani. Namun tingkah laku Paul belum bisa berubah. Ia masih mau berdansa dengan wanita lain di depan si Mari. Sehingga Mari masih saja kesal dengan tingkah lakunya Paul. Siang itu, tanda-tanda kelahiran Mari mulai datang ia mau bergegas ke rumah sakit. Namun lantaran Paul tidak bisa dibanguni karena kebanyakan minum, Mari sempat kesal dan menyalakan kompor gas dengan membocorkannya sendiri. Ia pun menelpon Robert untuk mengantarkannya ke rumah sakit karena mau melahirkan. Robert lah yang menemani proses melahirkan Mari di rumah sakit. Sementara di rumahnya, Paul meninggol dunia akibat kebakaran di apartemennya yang disebabkan ledakan gas LPG. Kehidupan Mari kini ia jalani bersama anaknya tanpa adanya seorang ayah. Namun hatinya kini sudah lega karena orang yang sangat dicintainya selama ini. Meskipun selalu menyakiti perasaannya sudah tiada. Dan Mari lebih menikmati kesendiriannya daripada kebersamaannya dengan Paul. Film pun selesai. Film pun selesai.